Tonton video ini, karena kami akan memberikan panduan bagaimana cara mencetak kartu nikah digital untuk pengantin baru atau pasangan yang sudah lama menikah. Mulai Agustus 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menghentikan penerbitan kartu nikah PC. Dan sebagai gantinya, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah digital atau kartu nikah online yang bisa Anda cetak secara mandiri. Kebijakan itu berdasarkan surat Dijen Bimas Islam, yang ditanda tangani oleh PLT Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam, Muhammad Adib Mahrus. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pasangan yang baru akan melangsungkan pernikahan saja. Pasangan yang sudah lama menikah juga bisa mendapatkan kartu nikah digital yang bisa Anda cetak sendiri untuk dimasukkan ke dalam dompet, sehingga lebih mudah dibawa kemanapun Anda bepergian. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kartu nikah digital, agar bisa dicetak seukuran KTP, sehingga bisa Anda bawa bepergian? Simak video ini, karena kami akan memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan dan mencetak kartu nikah digital, baik untuk pengantin baru maupun pasangan yang sudah lama menikah. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, bantu channel Kronos Media berkembang, dengan cara like dan subscribe. Untuk pengantin baru Jika Anda calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, terhitung sejak bulan Agustus 2021, Anda tidak akan mendapatkan kartu nikah fisik seperti pasangan lainnya. Sebab Kementerian Agama sudah mulai menerapkan kebijakan kartu nikah digital. Cara mendapatnya tidak sulit, sebab seluruh cabang kantor KUA telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, atau dikenal sebagai SIMKAH. Jadi sejak Agustus 2021, pasangan calon pengantin harus mengisi formulir pendaftaran nikah melalui website simkah.kemenak.go.id, dengan data-data lengkap mulai dari nama lengkap, alamat, email dan nomor telepon yang aktif. Setelah pasangan pengantin tersebut selesai melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirim melalui email dan nomor WhatsApp yang telah didaftarkan melalui SIMKAH. Surat nikah digital dikirim dalam bentuk link download, sehingga dengan membuka lalu mendownloadnya, maka buku nikah digital sudah tersimpan di ponsel Anda. Ini membuat Anda tidak perlu repot mencari-cari buku nikah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk pengantin lama, kartu nikah digital tidak hanya untuk pengantin lama, sebab pasangan suami istri yang sudah menikah lama pun bisa memiliki kartu nikah digital ini. Proses pengurusannya juga tidak membutuhkan banyak syarat administrasi. Untuk mendapatkan surat nikah digital bagi pasangan lama, tahapan pengajuannya seperti berikut. Pertama, siapkan buku nikah fisik yang sudah Anda miliki. Kedua, datanglah ke kantor urusan agama tempat dulu Anda menikah. Ketiga, berikan data-data yang dibutuhkan oleh petugas kawa agar data pernikahan Anda masuk ke dalam sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH. Keempat, setelah data-data pernikahan Anda tercatat dalam sistem SIMKAH, maka Anda akan mendapatkan email atau WhatsApp berisi link untuk mendownload surat nikah digital. Cara mencetak kartu nikah digital Setelah Anda mendapatkan link download kartu nikah digital, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencetaknya menjadi kartu seukuran KTP yang bisa Anda masukkan dompet, sehingga mudah dibawa untuk bepergian. Caranya tentu sangat mudah. Anda hanya perlu membawa soft file kartu nikah digital dan menyerahkannya secara langsung kepada percetakan. Kepada percetakan, katakan saja bahwa Anda ingin mencetakkan menjadi kartu seukuran KTP. File asli kartu nikah digital ukurannya jauh lebih besar dibanding KTP, sehingga pertugas percetakan akan membantu Anda menyesuakan ukuran agar bisa dicetak seukuran KTP. Jika di daerah Anda tidak ada percetakan digital, Anda bisa mencarinya di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Nah itulah cara mendapatkan sekaligus mencetak kartu nikah digital, baik untuk pengantin baru atau pasangan yang sudah lama menikah. Semoga dengan mencetak kartu nikah digital ini, hubungan rumah tangga Anda akan semakin harmonis. Bantu share video ini, agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat seperti Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.